Intro Hai guys, saya Hilman Farudi Di video kali ini aku bakal kasih tau Cara menambah on off Di video ccp kalian Jadi contohnya seperti ini guys Intro Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik subscribe di bawah Like buat aku dan setelah suruh Sement yang ada dan jangan lupa juga Pulau IG aku Hilman Underscore Ferudiga tanpa banyak Baca lagi kita mulai aja Oke guys, jadi caranya Sangat mudah, kalian masuk Ke aplikasi kitkat kalian Oke Jadi disini tuh kalian mencet Icon plus, disini seperti biasa Kalian kasih nama project Aku tentu aja ccp Lalu pilihan create Disini tuh kalian resolution Pilih Pilih square Dan orientation Kalian pilih landscape Dan background Color Pilih warna putih Dan disini tuh kalian pencet down Oke, setelah itu kalian klik ini Icon plus Disini tuh kalian bisa menambahkan foto Atau video Jadi Kalian yang membutuhkan itu Video mirror Atau foto mirror Jadi aku lupa gimana cara membuat Foto mirror Jadi aku hanya menggunakan video Jadi tenang saja guys Ini videonya Videonya ini Gak ada suaranya Gak ada apa Cuma Aku kasih efek mirror Buat kalian yang pengen kasih efek mirror juga Cek di link deskripsi guys Karena disana itu aku udah buat Kalian cek aja Jadi disini aku mencoba Kasih contoh Menggunakan dua foto aja guys Tanpa Biar tidak kelamaan guys Klik centang Kalian ini kan 9 mirror Kalian berbesar menjadi 1 Setelah itu Kalian seperti biasa Cara menghilangkan watermark Kalian mencet pro Yang di tengah ini Oke, jadi kita lihat guys Jadi Seperti biasa Bakal seperti ini Oke, gimana cara Kasih tambah on off nya Kalian pencet ini dulu Bekecil Kalian Disini itu Kalian tambahkan custom transition Custom transition Kalian berbesar ininya Setelah berbesar disini itu Kalian kebawahin Oke, kebawah Setelah kebawah itu Kalian tambahkan Silkular in Setelah itu Kalian klik centang Kalian Yang Pencet ke Foto yang kedua kalian Disini itu Kalian kasih custom transition Berbesar lagi Ininya Kalian Ininya ini Tarik ke Belakang Setelah itu Kalian Keatasin Setelah itu Kalian Pencet Pencet Silkular Out Jadi kita lihat Hasilnya dulu Guys Oke, kurang lebih Seperti ini Jadi kalian Save terlebih dahulu Disini itu Ada tiga Mode Aku pilih Medium quality Oke Kita tunggu aja Sampai selesai Sampai selesai Oke Jadi ini udah selesai Kalian Buang Ininya Kalian Buang aja Yang udah Tadi edit Kalian pilih Icon plus Jadi disini itu Perbesar sedikit Kalian itu Kan tadi Pilih Icon Background Warna putih Jadi kalian Z icon plus Pilih video Oke Kalian pilih Video tadi Yang telah Kalian edit Oke Jadi disini Buat Ininya Kalian bisa Border nya Kalian bisa Perkecil Perbesar Dan bisa Mengubah Warna Guys Terserah Kalian Aku kasih Warna Ini aja Hijau Lalu setelah itu Klik centang Jadi disini tuh Guys Kalian Mencet Dua kali Lalu Kalian Perkecil Perbesar Sedang Kalian Persedang Sedangkan Aja Oke Kita Tunggu Dulu Kalian Sesuaikan Guys Lalu Kalian Sedikit Perbesar Biar Lebih Bagus Guys Oke Jadi Setelah itu Kalian Klik centang Jadi Disini Kalian Pencet Icon Plus Pilih Yang Namanya Ini Draw Jadi Disini Kalian Mencet Yang Ini Kalian Gunakan Guys Oke Jadi Kalian Cari Warna Terlebih Dahulu Oke Guys Disini Aku Bahkan Mengubah Warnanya Kalian Mencet Yang Ini Disini Aku Pilih Yang Seperti Border Light Kalian Sesuaikan Aja Kalau Kalian Lapikan Oke Seperti Ini Setelah itu Kalian Mencet Down Guys Jadi Disini Kalian Perbesar Kursornya Sampai Selesai Guys Oke Kita Perbesar Dulu Sesuaikan Dengan Fotonya Guys Jadi Centang Setelah itu Kalian Tambahkan Lagi Disini Kalian Mencet Icon Plus Pilih Text Jadi Disini Kalian Pilih Emoji Jadi Terserah Kalian Mau Pilih Emoji Apa Saja Guys Jadi Aku Contoh Yang Warna Emoji Yang Warna Ini Hijau Lalu Kalian Mencet Down Jadi Disini Kalian Simpan Emojinya Disini Oke Simpan Disini Emojinya Jadi Setelah itu Kalian Berbesar Oke Sampai Selesai Ininya Oke Berbesar Jadi Disini Kalian Mencet Emoji Yang Warna Hijaunya Aku Kasih Emoji Bilau Kalian Terserah Mau Kasih Emoji Apa Saja Jadi Kalian Pilih Yang Ini Tambahkan Custom Transition Guys Jadi Kalian Geser Sampai Mau Mengubah Fotonya Guys Kalian Geser Aja Oke Jadi Disini Kalian Tambahkan Custom Transition Tambahkan Circular In Jadi Kalian Tambahkan Lagi Custom Transition Jadi Disini Kalian Tambahkan Disini Kalian Tambahkan Kalian Kebawah Sari Sorry Jadi Tambahkan Circular Out Oke Dan Kita Lihat Dan Kita Lihat Hasilnya Oke baik bakal seperti ini guys jadi setelah itu disini tuh kalian bisa kasih on off biar lebih keterangan tapi aku enggak jadi lalu kan biar tidak lama-lama kalian safe pasti kalian juga bisa ukan terbagaimana cara menambah textnya aku berkecil dulu mau kasih lihat Oke bakal seperti ini guys Oke lalu kalian mencari ini di samping kalian pilih high quality Oke segitu dulu tutorialnya guys so segitu dulu videonya jika video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe di bawah yang tombolnya berwarna merah kalian mencet menjadi abu-abu dan dan aktifkan content nya guys biar sekali aku upload pasti masuk ke ganda kalian guys so dan jangan lupa juga buat like di video ini dan jangan lupa comment di bawah saya yang kontennya terbut untuk dukungan dari kalian saya Iman Farudi and bye bye guys selamat menikmati selamat menikmati